Edy Mulyadi telah dijadwalkan untuk diperiksa di Bares Krim Polri terkait kasus ujaran kebencian Kalimantan pada Jumat 28 Januari. Namun Edy justru mangkir dan tak memenuhi panggilan dari Bares Krim Polri. Menanggapi hal tersebut, Jubir Aliansi Borneo Bersatu, Rahmat Nasution, meminta Edy memenuhi panggilan hukum dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Dikutip dari Tribunews.com, Rahmat juga meminta Polri untuk lebih tegas menangani kasus ini. Rahmat meminta Polri untuk menjemput paksa jika memang Edy tidak mau menghadiri panggilan secara resmi. Diberitakan sebelumnya, Edy Mulyadi tidak hadir memenuhi panggilan Bares Krim Polri terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir mengatakan kliennya berhalangan hadir. Terkait ketidakhadiran Edy dalam panggilan polisi, Herman menyebut ada permasalahan prosedur surat pemanggilan yang dilayangkan polisi. Herman juga menjelaskan detail prosedur pemanggilan yang dinilainya tak sesuai kuhab, di mana dalam panggilan itu kliennya hanya diberikan waktu dua hari dari surat tersebut dilayangkan, yakni pada Rabu 26 Januari lalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!